Pantauan di SMA Plus Negeri 17 Palembang, semua siswa dan guru hadir semua dan datang tepat waktu, pukul 6 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Siswa dan guru hari ini mulai melakukan kegiatan seperti biasa. Khusus hari pertama ini, semua siswa telah melakukan pembelajaran meskipun hanya sebentar. Hal ini diakui wakahumas SMA Plus Negeri 17 Palembang, Ria Wilastri. Pembelajaran hari pertama ini dipokuskan untuk eskul pramuka dengan memberikan pendalaman materi karakter ke dalam diri siswa selama 3 hari. Mengingat siswa telah selesai melakukan ujian akhir sekolah. Guru dan pegawai wajib hadir karena ini adalah hari efektif, hari efektif belajar. Jadi alhamdulillah guru dan pegawai, semua disiplin masuk semua pada hari ini, begitu pun juga dengan peserta didik. Tadi diawali dengan kegiatan apel, apel pagi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan halal bihala. Sekolah memprogramkan kegiatan ekstra kurikuler pramuka, yaitu dengan sistem blok. Ria Wilastri menambahkan, dalam upaya peningkatan mutu siswa, pihaknya akan melakukan workshop guru dan outbound guru sebagai upaya peningkatan kualitas guru dan siswa. Sekaligus mempererat tali silaturahmi antar guru dan siswa. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.